Hai semua selamat datang channel bersama Yani hari ini saya mau share cara membuat sambal pecel lele yang biasa ada di tukang abang-abang itu ya ini enak banget deh pokoknya udah mirip kayak boleh beli yuk langsung aja teman-teman kita bikin sendiri siapkan wajan kemudian beri sedikit minyak goreng pertama yang digoreng dulu adalah kemiri digoreng kemirinya sampai mateng dibolak-balik seperti ini Hai nah ini kenapa kemirinya dulu yang masuk supaya lebih matengnya lebih sempurna kalau kemiri ini udah setengah mateng masukkan bawang putih dan bawang merah diaduk-aduk lagi resep lengkapnya silahkan baca di description box ya sudah dituliskan di bawah video nah kalau sudah warnanya coklat seperti ini diangkat setelah itu lanjut masukkan empat buah tomat yang dua kecil yang duanya lagi ukuran sedang Oh ya teman-teman biar cepat mateng ini sebaiknya dibelah dua ya karena saya lupa dibelah dua ya udahlah kita goreng langsung lanjut disusul cabai merah dan cabai rawit merah nah banyaknya sesuaikan dengan selera pedas kalau disini saya pakai masing-masing 10 buah cabai rawit merah dan 10 buah cabai merah keriting dibolak-balik sampai mateng sambil menunggu mateng sekarang saya mau menghaluskan kemirinya terlebih dahulu jadi ini sebaiknya diulek ya manual seperti ini supaya sambalnya itu lebih sedap banget sambal itu lebih mantep kalau diulek pakai tangan dibanding diharuskan menggunakan mesin tapi kalau misalnya tangannya nggak kuat boleh juga di chopper atau di blender dan ini cabainya udah mateng diangkat kemudian masukkan dua buah terasi mereknya terserah ya boleh apa aja sesuaikan saja dengan terasi yang temen-temen suka nah terasi ini bikin tambah sambalnya tuh sedap banget dan temen-temen ini tomatnya tadi saya belah-belah ya nah sambil menunggu tomatnya mateng sekarang masukkan pula nih semua bahan-bahannya ke dalam lanjut sambil menunggu tomatnya mateng lanjut menghaluskan si kemirinya diulek-ulek terus sampai benar-benar halus setelah kemirinya halus bawang putih dan bawang merahnya diulek nah dihaluskan seperti ini kemudian masukkan cabai rawit dan cabai merah yang sudah digoreng diulek lagi sebelum tomat dan terasinya masuk tambahkan sedikit garam kemudian kaldu bubuk atau micin penyedap rasa lainnya boleh lanjut dihaluskan lagi biar tambah enak masukkan gula merah kurang lebih setengah sendok makan halus gula merah ya teman-teman jangan gula pasir biar rasanya tuh sedap banget kalau sudah setengah halus masukkan tomat dan terasi yang sudah mateng kemudian lanjut dihaluskan nah kalau udah masuk tomat gini ya teksturnya tuh udah mulai agak agak-agak encer karena ada air dari tomat sudah selesai sambelnya siap untuk dinikmati berteman dengan lelek goreng tempe goreng atau tahu lalapannya ada timun boleh kemudian daun kemangi juga boleh teman-teman ini enak banget selamat mencoba ya semoga video ini bermanfaat kalau udah coba sambel ini hmm pokoknya mantul jangan lupa like komen dan subscribe sampai ketemu lagi